Selamat pagi sahabat tribuners dimanapun berada Saat ini saya sudah tiba di Leda Lero Di seminari tinggi Leda Lero Yang terletak di Kecamatan Itak, Kabupaten Sika Di Kecamatan Itak, Kabupaten Sika Dan ini adalah Kapela Agung Santo Paulus Kapela ini akan jadi tempat proses melayat Jenasa Patir John Prior, SVD yang dikabarkan meninggal Pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Tengah Menurut informasi yang berhasil saya dapatkan Rencananya Patir John Prior akan Dilayat di Kapela ini pada pukul 11 siang Waktu Indonesia Tengah Untuk saat ini jenasa Patir John Prior Masih di Kediamannya di Biara Simeon Dan perlu diketahui juga sahabat tribuners Patir John Prior adalah salah satu Dosen di sekolah tinggi Leda Lero Kita mendoakan supaya segala jasa Dan dedikasinya di dunia pendidikan Juga segala amal dan kebaikan Dia bisa diterima di sisi kanan Al-Bapak yang Maha Kuasa Selamat siang sahabat tribuners Kembali saya menginformasikan Menjelang proses pelayatan jenasa Dari Patir John Prior, SVD yang dikabarkan Sudah berpulang ke pangkuan sangkali Pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah Dan saat ini sejumlah karyawan di Seminari Tinggi Leda Lero Sedang memasang tenda jadi Yang kemudian akan digunakan Untuk proses penggalian kubur Dan informasi yang berhasil saya dapatkan tadi Bahwa penggalian kubur akan dilakukan besok pagi Dan penguburan jenasa Patir John Prior Akan berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok Perkuburan ini berada di Belakang Biara Simeon Tak jauh juga dari Kapela Santo Paulus Leda Lero Dan ini adalah perkuburan untuk Tempat peristirahatan terakhir Para imam Serikat Sabda Allah Atau yang lebih dikenal dengan imam-imam SVD Sebagai informasi tambahan Sahabat Tribuners Saat ini jenasa Pastor Katanya ada di Biara Simeon Dan Menurut keterangan Dari Beberapa narasumber tadi Mengatakan bahwa jam Sebelas Atau kurang lebih setengah jam lagi Akan Diarahkan ke Kapela Santo Paulus Leda Keleruh Sembari Menanti Datangnya para pelayat Untuk memberikan penghormatan terakhir Kepada Beliau Patir John Prior SVD Kita sama-sama mendoakan semoga Jasa dan pengabdianya Terkhususnya untuk Bidang pendidikan Semoga amal dan kebaikan beliau Dapat diterima di Sisi kanan Allah yang Maha Kuasa Demikian sahabat Tribuners Yang bisa saya informasikan dari Sekolah Tinggi Atau sebenarnya tinggi Santo Paulus Leda Laro Yang letaknya berada di Kecamatan Ita Kabupaten Sika Ikuti terus informasi dan Berita-berita dari kami selanjutnya Terima kasih